Iring-iringan tim Pawai Obor atau Torch Relay SN Games 2018, minggu malam tiba di area Paltu Deng, kawasan pos pendakian Gunung Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Setelah menempuh perjalanan dari Gunung Bromo Sabtu pagi, mentasi jalur Pantura Probolinggo, Situ Bondo dan Bondowoso, api abadi yang berasal dari Indieni akan dibawa mendaki ke puncak Gunung Ijen. Sebelum menunjuk puncak api abadi ini, secara bergeliran diserahkan dari tim Pawai Obor Dinas Pariwisata Bondowoso kepada Dinas Pariwisata Banyuwangi. Lalu api disulur ke mini koldron atau tungku api. Sebelum akhirnya dilanjutkan kepada pemangku kawasan Ijen, yakni Balai Besar Sumber Daya Alam BKS di Aja Wakimur. Tepat jam 01.00 waktu Indonesia Barat, api abadi dibawa oleh tim Indas Gok menuju puncak Gunung Ijen. Pendakian ini butuhkan perjuangan berat, melintasi jalur tanjakan kemiringan 40 darjat dalam tempo 2 jam pendakian. Meski di tengah terpahan udara dingin mencapai 4 derajat Celcius, tak menyedutkan tim Pawai ini untuk membawa api abadi ke kawah Ijen. Tiba di puncak Gunung Ijen, api abadi tak berhenti. Berlanjut turun ke lembah kawah Ijen untuk dipertemukan dengan api biru atau blue fire kawah Ijen. Pertemukan satu obor dan obor lainnya. Tapi ada beberapa titik, itu estafet, pembagian-pembagiannya jelas. Untuk yang di blue fire, kenapa kita merilih? Karena posisi, kita mempertemukan api antara api India dan merapain ini dengan blue fire, tapi dengan background blue fire. Simbol saja. Simbol saja, sebagai simbol. Proses persandingan ini dimaksudkan untuk memaju sportivitas para atlet ASEAN Games mendatang. Mengingat api biru hanya ada dua di dunia, yakni di kawah Ijen Banyuwangi Bondowoso dan di Islendia. Penganggahan juga bagi TWA kawah Ijen yang dikelola oleh BBK STA Jawa Timur, karena seperti yang disampaikan, blue fire itu hanya ada dua di dunia, dan salah satunya ada di sini. Jadi ini kita akan tunjukkan juga ke dunia bahwa kita punya sesuatu yang sangat indah, sangat menantang untuk pergi ke sana blue fire. Jadi hanya orang-orang yang memang punya spirit, punya kemampuan, yang bisa naik ke atas itu sama dengan spirit ASEAN Games ini. Dari lembah kawah Ijen, mantan atlet petindu nasional Pino Bahari tampil sebagai salah satu pembawa obor hingga ke atas bibir kawah. Setelah dari punca Ijen, pawai obor SN Games 2018 ini dijadwalkan dua hari berada di Banyuwangi. Sebelum akhirnya akan menyeberang ke Pulau Dewata, Bali pada 23 Juli besok. Makfus Sundarji melaporkan di YouTube.net